Intro Dari 1,56% Wirah usahawan yang ada di Indonesia Ternyata ada satu orang Disini, sebenarnya berdua ya bersama suaminya Yang juga berada Di antara 1,56% ini Dia adalah seorang presenter, punya radio Juga dan pemilik Resto Apa aja? Banyak banget ya Lobi-lobi Tapi gak tau lagi Masih banyak lagi bisnisnya Langsung saja, inilah dia Lucy Wirion Lucy in the sky with diamond Lucy in the sky with diamond Lucy in the sky with diamond Lucy seorang presenter juga, penyiar juga Tapi kenapa tiba-tiba Kita denger Lucy punya restoran Tiba-tiba gitu Sukses dimana-mana Orang mau kesana ngantri Gitu Temen belum dikirimin Paket sampai sekarang Makanannya Itu gimana? Kepikiran buka resto awalnya gimana ceritanya? Ya sebenarnya gara-gara suami lah Gara-gara suami ya? Tapi sebelum pernah gak sih Wira usaha sebelum jadi Buka resto ini? Sebetulnya kalau Wira usaha Enggak sih Gak kepikiran untuk buka usaha Sebetulnya sama sekali enggak Cuman yang aku yakin Dari dulu sampai sekarang adalah Aku gak pernah pengen kerja kantoran Karena aku bosenan banget Benar? Gitu Jadi pengennya apa ya Sebuah pekerjaan yang bisa fleksibel Makanya dari dulu Begitu lulus kuliah Ada tawaran untuk kerja di kantor Gak pernah mau gitu Jadi udah deh jadi punya radio aja lah Terus nyasarlah jadi presenter akhirnya Ketemu Afid yang Dia itu justru Kebanyakan orang pada umumnya lah Sekolah Kerja Terus sampai Pas kerja itu Pas masih pacaran juga Dia masih kerja kantoran kan Tapi dia bilang gitu Gue tuh sebenarnya dari dulu Pengen banget jadi pengusaha Pengen banget punya usaha sendiri Cuman gak tau apa Jadi Dia sendiri udah nyoba Berbagai macam usaha Waktu kuliah Pernah bikin Sok distro-distroan Kayak gitulah Gagal Terus pas pacaran Dia pernah bikin perusahaan Semacam trading saham Apa segala macam Gagal Gagal juga jadi Gagal Yang gagal pacarannya apa usahanya 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 ya Kan kita sekarang kawin nih Oh iya Oh pacarnya udah sama lu sih Terus akhirnya Singkat cerita Begitu kita menikah Dia bilang lagi gitu kan Masih tetep pengen punya usaha nih Kepikiran itu pengen jadi reseller Keripik Cari-cari ke Bandung Segala macam Gagal nemu Gagal nemu jalurnya Akhirnya layu sebelum perkembang Itu idenya Terus akhirnya dia Mulai masak-masak Segala macam Masak stick Ya dari situlah lahir Si holy cow itu akhirnya Oh gitu loh Karena passion yang buat masak itu Emang udah berbakat untuk masak? Contoh yang paling gampang deh Kalau kita sama-sama masak mie instan nih Kan bumbunya sama ya Cuma punya dia selalu lebih enak Daripada kalau gue yang masak Gue bingung Soalnya dia masaknya dengan cinta Nah buat gue lagi ya Engga sih kalau dimintain Sama-sama Aku juga kalau suami sama-sama masak air Itu bumbunya suka beda Tapi masak air Apa-apa-apa Emang bumbunya apa aja Air itu ya Kamu masak air bener apa air kombelan Ini pake bumbu segala Ini kan aneh sih Dan Tion juga sekarang ini Lucy Yang sekarang sudah menjadi seorang pengusaha muda Bersama suaminya Ini menunjukkan bahwa Tularan menjadi seorang berasa Bisa dari mana-mana aja Inspirasinya kan Seperti Lucy dari suami juga Tapi ini menunjukkan bahwa mereka adalah Jodoh Selain jodoh dunia Jodoh rejeki juga Tepuk tangan buat mereka juga Amin Sejak ketemu ada sesuatu yang baru Dan menghasilkan Itu berarti jodoh Jodoh rejeki Tapi percaya gak sih Kalau misalnya kesuksesan Juga dari teknik promosi juga kan Emang sangat berperan besar Itu dia Kalau promosinya itu Ini kan unik-unik sebenernya Ya dia ini memang Sekarang kan punya inspirasi Lakinya bikin restoran Bini yang bagian ngerjain orang Untuk bikin promosi gitu Kita pernah pori-pori Keluar warna hijau Waktu itu Gara-gara Lucy Wirion Sekarang kita tanya dulu Berapa jenis promosi Yang pernah dijelankan oleh seorang Lucy Untuk restorannya Jadi dari awal Kan udah ketahuan Yang bertanggung jawab Atas dapur jelas Afit Karena resepnya Holy Cow Yang bikin Afit Yang punya konsepnya juga dia Jadi aku udah gak ikut-ikutan tuh Masak juga gak bisa soalnya kan Jadi full dia Nah dia bilang gitu Nah karena gue udah konsen dimasak Berarti lo yang harus mikirin Promonya akan seperti apa Mau gimana nih gitu Buat mengenalkan orang Sama si Holy Cow ini Padahal kan kita gak punya uang Waktu itu untuk melakukan promosi Segala macem Afit aja waktu itu pas masak Gak digaji kok Jadi dia sama sekali gak dibayar Dan dia sendiri yang harus turun tangan Nah terus kita mikir-mikir Salah satu jenis promosi Yang paling efektif Waktu itu adalah Twitter Karena waktu itu kita kan gak punya Tempat permanen Waktu itu kan masih bongkar Pasang kan Jadi di Twitter itu Kenapa kita pilih Karena kita bisa ngasih update Yang real time Yang saat itu juga Jadi misalnya ada yang tanya Stok dagingnya mesti banyak Oh ada sekarang datang Ya masih ada sekian Orang kan datang Oh udah tutup Udah abis stok dagingnya Orang juga pas liat tweetnya Oh yaudah emang gak ada Dan waktu itu memang Hampir 90% yang datang ke Holy Cow Itu adalah orang yang Memang liat di Twitter Dan Twitter itu kita pilih Karena bisa dibilang Hampir zero budget lah Ya kan gitu Hampir gak ngeluarin biaya apa-apa gitu Tapi memang untuk memperkenalkan Banyak hal itu Twitter sangat membantu Jadi waktu orang belum familiar sama Apa itu daging wagyu Itu kita jelasin juga Bedanya wagyu sama daging biasa Apa sih gitu Sebenarnya sih yang kayak gitu-gitu aja Nah di luar itu Kita masih menggunakan Twitter Untuk kasih kuis Terus sekarang juga ada Udah berkembang sih Ri sekarang Kayak contoh Kita punya yang namanya Holy Card Itu perpanjangan tangan dari Twitter Jadi orang kalau punya Holy Card itu Dia tinggal nge-tap Ada alatnya gitu Tinggal kayak mesin absen Dia siap dateng ke Holy Cow Di-tap Terus udah gitu Otomatis tweetnya akan keluar Saya lagi ng Holy Cow di Camp Sanopati Kelapa Gading Ke Bonjeruk Segala macem Tergantung dia lagi ada di mana Jadi seperti itu bentuknya Nah kemarin Siapa yang paling banyak nge-tap Itu dia diberangkatkan liburan ke Hongkong Itu juga ngajak kerjasama Sama temen-temen yang lain Nah waktu itu kita ngajak Liburan ke Hongkong itu Bukan kita yang bayarin tiket Kita cari Airline mana Yuk mau promosi gak Nah dia ngasih tiketnya Terus kita bikinin paketnya Seperti apa Kerjasama Udah deh Jadi kita sebenernya Cuman menyediakan kerangkanya Tapi kita gandeng orang lain Untuk ikutan Link ya dia Jadi bener-bener efektif juga Dan kita tidak meluarkan uang terlalu banyak Karena kita banyak kolaborasi Sama orang-orang lain Nah yang pernah kita ketahui Promosi uniknya Lucy adalah Dari segi tantangan Sering banget nantang Para pengunjungnya Untuk melakukan sesuatu hal Yang unik-unik Lalu itu ada Men vs. Smith Men vs. Smith Ih dia juga mau ikutan kan Ih dia juga ikutan Men vs. Smith itu apa sih Jadi gini Gara-gara aja tuh Sebenernya karena kita memantau Pembicaraan di Twitter Orang banyak yang bilang Gue dong habis makan steak Namanya Big Bites kan 400 gram cuma 6 menit Dia bilang gitu Ada yang bilang Aku bisa kurang dari 6 menit Jadi semua pada ngomong aja dong Di Twitter Nah kita tantang lah mereka Untuk membuktikan Oke kalau lo bisa makan banyak Kita bikin aja sekalian Lombanya Banyak-banyakan Oh iya siap-siap Semuanya pada mau Terus akhirnya begitu Beneran datang Baru deh Ternyata susah Membuktikan omongan ya Gak kuat juga Kenapa ya Itu malah kita gak dindang Kita kedapatannya yang tadi Yang Wasabi Word Terjadi 100 gram Wasabi Wasabi dan 100 gram daging Betul Tapi yang dihabisin Suruh wasabinya Kebayang muka kita Orang kita Pori-pori keringetnya Keluarnya hijau semua Itu abis makan wasabi itu Lidah itu Kayak abis digamparin orang Jepang Bener Langsung kayak sendal Rasanya lidah Berarti udah pernah makan sendal Oh iya Betul kan? Itu sebagai contoh bagaimana Cara berpromosi Nah Tia juga banyak sekali Cara berpromosi di luar sana Yang juga unik-unik Yang pertama kita ada Tantangan-tantangan Makanan yang paling gila Itu ada The 11 pound Carnivore pizza challenge Tantangan pizza ini Beratnya 11 pound Yaitu sekitar 5 kilogram Dan berdiameter 30 inci Yaitu sekitar 76 cm Harus dimakan dalam waktu 1 jam Tapi ini mainnya tim Satu timnya itu terdiri 2 orang Gak bantu juga 2 orang Pokoknya diperbolehkan makan secara bergantian Dan uang pendaftarannya 50 USD Hadiahnya 250 USD Kalau di luar negeri Pizza sebesar dari Sepertinya akan jadi masalah Karena mereka makannya kan Pakai manner yang Lama deh Kalau orang kita kan Udah 3 hari 2 malah Berikutnya yaitu Tantangan The Terminator Challenge Ini adalah tantangan Makanan pennecook 24 inci Dilengkapi dengan 4 telur ceplok 6 roti sosis 1,5 pound daging 1,5 pound kentang goreng Dan 2 potong roti panggang Eh kurang Kurang 1 pancake 4 telur 4 daging Soal potongan sosis Dan juga 1 wanita pirang Itu gak dimakan kali Oh itu gak jatuh makan bareng Oh kiranya itu juga terbaksa bagian Gak, 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 gak Jadi memang ini satu tantangan itu Dia harus kan Menghabiskan makanan itu semua Baru gak usah bayar Oh kalau bisa habis Gak usah bayar Kalau gak habis Gak usah bayar Sayang mahal katu Orang ditantang Berikutnya ada The Fire in Your Whole Challenge Nah Ini adalah Makan 10 sayap panas Ini mungkin Terdengarnya tidak sulit Sayap ini dilapisi dengan ekstrak Dari salah satu cabai terpedas di dunia Jadi pedas Pedas Yaitu Zolokia Yaitu dengan sebutan Hantu cabai Dan kontestan hanya memiliki waktu 20 menit Untuk menyelesaikan tantangan ini Sebagai bahan pertimbangan Banyak yang Mencoba untuk memakan Tapi hanya mampu memakan 2 sayap aja So sayap ketiga dimakan di rumah sakit Berikutnya yaitu The Pole Garden Challenge Kita lihat bentuknya Wah Aduh Untuk turun berenang Ini sekitar 1 kilogram Kilogram daging sapi 1 kilogram mie Sapi dan babat Dan juga kaldu Yang tidak Kayak susah banget Dihabisin dalam mangkok Super besar Ini besar banget Dan kontestan hanya memiliki Waktu 1 jam Untuk makan semua Isi mangkok tersebut Tapi sebenarnya ini kan Trik-trik untuk menarik Para pengunjung Ada juga customers ya Biasanya kan itu Ada tekniknya Ada pebelajarannya Kalau lu sih Pakai sekolah gak sih Untuk nentuin itu Sebenarnya gak sih Kalau Belajar dari pengalaman Kita sebagai konsumen Sebetulnya itu pelajaran Yang paling bagus Kalau aku bilang Oh iya Dari sisi mata konsumen Jadi Benar Jadi bukan gara-gara Kita produsennya nih Kita yang punya usaha Terus dari itu Ah pokoknya konsumen Kasih aja gini gitu Ya enggak gitu Dulu kan kita Bukan pengusaha dong Tapi punya pengalaman Yang sangat banyak Jadi konsumen Kita kan dari kecil Jajan udah tau dong Oh kalau beri produk ini Efeknya apa Promo ini Kita ngerasainnya gimana Jadi dari situlah Sebetulnya semua Marketingnya Holy Cow Itu dijalankan Contoh Misalnya dulu Ada Dapat gratis minuman Kalau udah dapet Pembelian sekian Ini banyak amat Syaratnya gitu Sebagai konsumen Kan sebel kan Nah makanya di Holy Cow Sendiri juga Semua ngasih promonya Yang gampang Salah satunya Kalau makan di Holy Cow Pas lagi ulang tahun Itu gratis Boleh makan steak apa aja Mau yang wagyu Boleh Yang paling mahal Atau yang Biasa-biasa aja Juga boleh Mau yang steak yang Big bites 400 gram juga boleh Syaratnya apa Gak ada syarat Lo cuma dateng Kasih KTP Dan harus dateng Pas ulang tahun Berarti kan non formal ya Tapi secara Secara ekstra Kan banyak juga Yang memang Sekolah-sekolah Kewirausahaan Untuk mendapatkan Hasil-hasil yang maksimal Itu banyak juga Tapi sebagai Apa namanya Bukti Kalau memang Lucy ini adalah Seseorang yang Menjalankan bisnis Di usaha makanan Apalagi Steak Kalau kita tes Bagaimana nih Kok ada tes-tesannya Kita tantang Lucy bagaimana Kita akan tantang Lucy Untuk Menyebutkan Benda Apa yang akan kita Keluarkan gambarnya Oke Oke Teng-teng-teng Ini gak dibilang ini Tadi ada begini-begini Lucy challenge Yang pertama Oke Ambil posisi dulu Jebret Jenis potongan Stick apa Tibon Ini ada tulangnya Soalnya Bentuknya Kayak T Kan Tibon Namanya Benar atau salah Alhamdulillah Kalau gak tahu Gak bisa dibukain pintu Ini pulang Oh iya Benar Benar Ini ada gambar Sapi Ini ada tanda tanya Disini Itu bagian Bagian Tanda Di bagian situ Bagian apa Bagian apa Biasanya Kalau kita pesen Ini bagian Gitu Apa yuk Sirloin Apa ya Harus ini Ambit yang ditanya Gue gak tahu Gue tinggal Harus Sirloin Maka Maka Kalau aku Sudah pasti tahu Sirloin Sirloin Jawabannya adalah Jenis lobster Apakah ini Kalau Dilihat dari Cangkangnya Sepertinya Ini namanya Main lobster Main lobster Kalau Cangkangnya Lobster yang lokal Dia gak akan Segendut ini Biasanya Dia lebih Pipih Bahkan Gak ada Cangkangnya Hidupnya Harusnya Biasanya Kalau main lobster Ini Ada di Amerika Ada di Kanada Di sini Gak ada Hidupnya Di air tawar Apa air asin Air asin Oke Mudah-mudahan Dan jawabannya adalah Jawabannya Jawabannya adalah Lobster air tawar Yang ini dijual Belum ada Justru di Luby lobster Itu adanya Yang lobster lokal Memang gak ada Gak ada cangkangnya Tadi aku bilang Satu lagi Ada yang mirip Seperti ini Namanya main lobster Tapi itu merah Bentuknya Warnanya Jadi emang cangkangnya Mirip seperti ini Di laut Oh gitu Cuma di air tawar Ini lobster air tawar Karena belum dijual Jadi gak tau ya Baik Banyak sekali hal-hal lucu Yang kita akan bahas Mengenai dunia wiraus Tentunya juga Kita akan bahas juga Dengan seseorang Yang juga hadir Membantu kita Untuk menambahkan lagi Apa yang kurang Dari yang telah kita bicarakan Hanya ada di sini Di Tuna Show Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!